Intro Kembali lagi di dunia kita Ya masih di Waterfront Park Di Alexandria Dan ini adalah tempat yang pas lagi Untuk menikmati kegiatan ruang-ruangan Dan juga ada air Ada deratan dan lain sebagainya Terus kan ini ya udaranya juga kan semriwing ya Breeze gitu Jadi aku tuh suka kalau di pinggir air Di pinggir sungai kayak gini Soalnya kan sungainya jernih Beda sama sungai aku waktu di Jakarta Oh gitu ya Jadi disini bisa nonton kapal Ada bebek dan lain sebagainya Orang mancing Nah kalau gitu Fina Aku mesti mengajak kamu ke kota New York Selama ini New York itu kan identik Dengan gedung-gedung pencakar langit Tapi ternyata disana kita bisa whale watching Dan ini fenomena yang luar biasa Nonton ikan Nonton paus Iya paus Bukan ikan ya Paus mamalia Gedung-gedung pencakar langit Dan paus Berenang bebas Bukanlah paduan yang lazim di Manhattan, New York Walaupun ini nyata Pemandangan ini bisa terjadi berkat kualitas air yang membaik Sehingga paus-paus bisa terlihat kembali di pelabuhan New York Kurator Aquarium Senior Paul Siswerda adalah pendiri Gotham Well LSM yang sepenuhnya dikelola para relawan Yang mengumpulkan informasi tentang paus-paus New York Untuk diteruskan kepada para peneliti And we do that through citizen scientists That could be anyone walking this boardwalk If there was a whale Breaching or feeding out here And they were able to take a photograph to document that That would go into our database as a data point Ilmuwan menggunakan data tersebut untuk melacak gerakan paus Dan memastikan bahwa perahu atau kapal Yang mengarah ke dermaga memperlambat lajunya Di kawasan itulah paus terlihat sangat aktif Sejumlah kapal seperti American Princess Membawa turis yang ingin menyaksikan dan mengabadikan mamalia laut ini Foto dan dokumentasi baru akan dibandingkan dengan katalog para peneliti Sejauh ini sudah 105 paus berhasil diidentifikasi Menurut para pakar, paling mudah mengidentifikasi paus dari ekor dan siripnya Yang ibarat sidik jari Berbeda dari satu paus ke paus lain Walaupun banyak yang terpesona dan tertarik mempelajarinya Ilmuwan berpendapat tidak banyak yang kita ketahui tentang paus Selain bahwa mereka bisa hidup hingga 200 tahun Bisa tidak tidur 3 bulan Dan puasa selama 8 bulan Mereka juga bisa mendengar satu sama lain sejauh 15 km Berkat hidrofon yang merekam kegiatan paus dalam air Para pakar bisa menyimpulkan bahwa setidaknya ada 8 spesies paus di perairan kota New York Ini sekedar satu persinggahan bagi paus Tapi bagi manusia inilah pertanda luar biasa dari kemampuan alam untuk bertahan Dari kota New York VOA Wah luar biasa itu tadi Beruntung ya kalau misalnya kita bisa ngeliat paus itu berarti lingkungan ekosistem airnya lebih baik Padahal di kota sebesar New York Luar biasa Kayaknya kita harus jalan-jalan ke New York Dan di kota itu juga ada ini nih ada diaspora Indonesia Seorang pelajar mahasiswa yang sangat berbakat Namanya Fes Kananda Karena dia menjadi satu-satunya orang Indonesia Mahasiswa orang Indonesia Yang lulus dari divisi menswear Oh ini busa anak pria ya Busa anak pria di Fashion Institute of Technology Sebuah sekolah yang sangat bergensi di New York City So bajunya saya selalu ada aspek layering Nah layering ini waktu saya pakai untuk emphasize silhouette and detail And I really enjoy that Inilah baju-baju hasil rancangan Fes Kananda Anak muda Indonesia yang baru saja lulus dari Fashion Institute of Technology Sekolah Desain Fashion di kota New York FIT itu very hands-on with bikin bajunya And sewing and learning everything from the ground up In a process that is very And in environment that is also very encouraging and very helpful Feska adalah orang Indonesia pertama yang memperoleh gelar associate Untuk program Applied Science Menswear Dari salah satu sekolah publik bergensi di pusat fashion dunia ini Feska yang hijrah ke Amerika bersama orang tuanya di usia 6 tahun Sejak kecil sudah bercita-cita ingin berkiprah di industri kreatif Waktu SMA, ia mulai belajar bagaimana berpakaian dan mengekspresikan diri melalui pakaian Impian praih beasiswa dari Giorgio Armani ini mulai terwujud Setelah hasil rancangannya terpilih untuk ditampilkan pada pameran wisudawan Dan fashion show di Fashion Institute of Technology Niko Aci, teman kuliah sekaligus fotografer yang siang ini melakukan sesi pemotretan untuk baju-baju rancangannya Merasa yakin Feska kelak akan memiliki label busananya sendiri Pesan Feska untuk mereka yang serius ingin berkiprah di dunia fashion dengan menempuh pendidikan formal Yang pertama harus dilakukan adalah belajar menggambar Keahlian menggambar itu penting tambahnya Terutama untuk mengkomunikasikan ide Kedepannya Feska berencana kembali ke bangku kuliah untuk mempelajari baju perempuan Dari kota New York, Naras Prameswari, Oliver Prasetyo, Nia Iman Santoso, VOA Selamat ya Feska, keren banget Semoga semakin banyak diaspora Indonesia atau warga Indonesia yang berprestasi di bidang fashion seperti Feska tadi Tidak terasa kita sudah 30 menit menemani Anda di tanah air dengan berbagai liputan yang menarik ya Ya betul sekali dan akhirnya jangan lupa ya untuk nonton VOA di voaindonesia.com dan juga tayangan dunia kita di Youtube-nya VOA Indonesia Dan juga menjadi sahabat kami di media sosial lewat akun Instagram at VOA Indonesia Di Twitter di at VOA Dunia Kita Dan juga di Facebook ya dengan kata kunci dunia kita Dari Waterfront Park Alexandria Kami undur diri saya Arya Tebudianto Dan saya Vina Muktani Sampai ketemu lagi minggu depan Dadah Sampai ketemu lagi Aku bertemu lagi Aku bertemu lagi Terima kasih telah menonton